hai oke kembali lagi bersama Romotoprop jadi hari ini gua mau unboxing knalpot lagi nih kayak yang kata gua kemarin ada empat tipe knalpot yang bakal gua review dan sekarang gua mereview lagi nih kalau kemarin kan gua review yang over new full stainless sekarang gua mau review yang model model baru nih yang model ala-ala Rx coba kita keluarin kita keluarin belinya nah ini untuk hidup depannya dan ini dia slinter anggih gua pengen nyobain ngapainnya dulu kita keluarin dulu semuanya udah habis nah ini deh ini bagian kawatnya rumah-rumah pasnya selang kawatnya terus ini shifter jadi ini yang model apa ya dibilangnya PC ala-ala Rx itulah ngkir-ngkir gitu knalpot ngkir cuma ini yang slinter atas epahider atas kan kebanyakan tuh yang kolong tuh yang kolong ada sih yang kolong juga yang kolong bawah sebelah kanan cuma itu nanti gua review terakhir sekarang gua review review dulu yang ini karena gua penasaran salah suaranya karena jujur kalau payah kenalpot yang kayak gini tuh ketenaga mesin lebih enak sih lebih lepas itu cuma Emang dia suaranya lebih bacot jauh lebih bacot dari yang model biasa kayak over atau F4 kayak itulah cuma sekarang gua enggak perlu takut kalau kalau suaranya terlalu bacot karena ini ada mode silentnya nih jadi bisa mode silent kayak yang over new kemarin yang gua review makanya gua penasaran cuma ini salah dikirimnya yang membuat bore up kelihatan nih dari pipa hit depannya hidernya soalnya motor gua standar seharusnya dikirimnya tanda udah kita lihat tadi nih nih detailnya ini suaranya pasti bacot nih cuma enggak perlu takut karena udah ada mode silent nih bisa mode silent untuk kelas-lasannya cuma ini yang header stainless biasa jadi stainless biasa tanpa power boom bisa kayak yang over new kemarin ini power boomnya power boomnya jadi satu kan kalau yang over new kemarin kan power boomnya bisa terus apa si hidernya kan al finishing alat titanium gitu biru kalau ini stainless biasa enggak di finishing alat titanium hidernya bisa enggak pakai over new yang kemarin sebenarnya bisa asalkan sama-sama untuk standar soalnya kemarin gua cobain hidernya bisa pakai over new cuma dia kegedean di bagian sini karena kan kalau ini teh yang buat bore up jadinya otomatis di bagian sini besar kecuali kalau yang ini buat apa standar di bagian sininya pasti masuk sama hidernya over over yang kemarin makanya jadi enak kalau mau tukar-tukar tinggal pasang header apa selain sebelahnya aja cuma ini karena kegedean jadi nggak bisa pakai hidernya over new tapi nanti kita coba pasang aja langsung kayak gini nih bagian belakangnya gede kan nih suaranya bakal lebih bacot nanti cuma kayaknya di motor gua tarikannya bakal agak ngempos kaya tak kata gua tadi ini buat Bore up seharusnya yang buat standar bagusnya ini ini untuk shifternya jadi udah lengkap tinggal kita pasang aja cakep kan untuk yang ini ada yang hidup silinsernya biru itu yang cakep parah kalau ini tipe apa gua enggak tahu juga tipe apa pokoknya gua bilangnya ini ini kaput hrex aja udah ini untuk kelas-lasannya Oke jadi nggak perlu lama-lama lagi langsung aja kita pasang udah nggak sabar gua pengen coba ini melapot langsung aja kita ke bengkel buat pasang ini kenapa nah guys jadi nih hidernya udah kepasang yang depan nih sekarang tinggal kita pasang silinternya nih gua tadi habis baru beres review yang dua ini nih yang over new ujung karbon and carbon sama ini over new full stainless sekarang gua lanjut yang ini gua penasaran sama kenapa ini gua pengen gua pengen cobain dari dulu sih cuma karena emang karakter suaranya ngebacot jadinya gua agak takut kalau pengen nalpot kayak gini cuma semenjak Radamel ngeluarin yang mode silent ada mode silentnya ini jadinya gua pengen nyobain suaranya kayak gimana sih katanya sih ketarikan ketenaga mesin lebih enak yang model kayak gini ketimbang yang biasa kayak gitu katanya dan ini tuh yang kolong atas normal jadi nanti ada satu lagi tetapi terakhir gua review itu yang kolong bawah jadi sebelah kanan dia lewat bawah mesin terus naik kayak gini nanti gua review itu terakhir sekarang kita pasang dulu yang ini terus kita cek sound kayak gimana suaranya Oke I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done but what's the point of living if you ain't having fun I guess I'll try this try that might miss gotta find what I'm good at I guess I look here look there over where am I scared where am I at I gotta make it in this life whatever makes me happy know I'm doing things right sipping in the summer on a goose and spry or find a nightclub for the end of the night oh and we all got dreams we all want things but what you gone do for high come move for what you gone be and deep believe we can do anything now guys jadi kayak gini tampilannya udah kepasang yang semua nih habis gua cuci tadi dan sialnya tuh langsung hujan tuh gajin ah jujur kalau untuk masalah tampilan gua lebih seneng yang ini karena dia kalau dilihat dari sisi kiri belakang kanan lebih pas aja gitu seperti kayak yang tadi kalian lihatlah gua kan gua kasih sinematiknya sedikit tuh jadi kalau matuk masalah tampilan jujur gua lebih senang yang ini kenal pot ini kan kalau pakai kenal pot-kenal pot yang tipe-tipe biasa kayak yang emang khusus buat relator Supermoto yang gede itu kan kalau dilihat dari belakang kayak kayak kurang bagus agak lucu sama dilihat di dari sisi kanan juga kurang lebih apa agak lucu gitu beda sama yang ini kalau yang ini kelihatannya lebih sangar lebih apa ya lebih ganteng lebih sangar lebih simpel gitu cuma kalau untuk masalah suara gua akuin emang suaranya lebih keras dari yang kenal pot biasanya yang neutral Supermoto biasanya tapi itu cuma tergantung bisa kalian request sendiri kalian mau suaranya agak apa lebih adem atau pengen suaranya kayak ngebelar gitu soalnya kalau suara karakter suara ngebelar lebih lepas gitu itu emang ngejarnya buat tenaga tak beda kalau misalnya kalian ngejarnya suara nah dibikin agak mendem suaranya tapi ketenaga juga ya lumayan ngaruh agak tahan gitu dan untuk bagian depannya ini karena harus sesuaikan sama motor kalian nih bagian leader kedepannya kalau misalnya mesin kalian standar minta yang standar yang kecil bagian depannya sini kalau misalnya borap kayak gini borap tampilannya ini gua salah ini ini hidernya untuk yang borap ini mah seharusnya hidernya yang standar sumpah gua lebih senang tampilannya pakai yang ini aja kenal potnya ganteng yang parah Cok cakep kan Coba kita cek sound sedikit masuk gigi Cok ini suara langsapnya grafik selamat menikmati ini kalau mode silentnya jadi kalau untuk mode silentnya dia cuman ngilangin basnya aja jadi ke telinga tuh nggak terlalu apa ya enggak terlalu bergema gitu kalau pakai mode silent jadi kalau pakai mode silent ya paling sekitar 70% 60% lah dia apa mendemnya dia cuma mendem gempasnya doang jadi ke telinga enggak terlalu mengapa ya apa sih namanya teh enggak terlalu ini gitu kalau ke telinga enggak terlalu ngepas Oke ini ada yang model slinger hitam warna biru itu lebih capek lagi dan gue pengen yang itu nanti kita pakai yang ini dulu kita cobain cuma ini pasti di motor gua agak ngempos tarikannya karena jahidernya ini buat yang boras sedangkan mesin gua kan standar pistonnya standar 58 Ori cuman nanti kita cobain dulu paling agak ngempos lah jadi buat kalian yang mau mesen nalpotnya bisa request suaranya kalian bisa mau kalian bisa minta suaranya lebih adem buat dipakai harian jadi nggak terlalu menggelegar di telinga gitu sama kalian minta bagian hidup depannya itu disesuaikan sama mesin kalian kalau misalnya mesin kalian standar kalian minta hidernya yang standar buat mesin standar yang kecil kalau misalnya Borat minta yang Borat Oke jadi gitu buat ordernya kalian bisa langsung aja ke Instagram Radamel Racing atau bisa lewat gua nanti gua taruh di kolom komentar atau enggak di deskripsi video untuk info kontaknya Oke jadi untuk videonya cukup sampai sini aja habis ini bakal gua review yang satunya lagi yang kolom kanan dari bawah cuma yang kolom kanan cuma gua review doang nggak bakal gua pakai gua pakainya yang ini karena lebih cakep yang ini Oke see you next video sub indo by broth3rmax